Intro Sembilan anggota KPK ini menggeledah kantor Harlin Raya Jeko Group terkait kasus gratifikasi proyek infrastruktur. Lebih dari 8 jam KPK menggeledah kantor tersebut. KPK menyita 1 karton dan 2-3 kopor berisikan dokumen penting serta 2 box warna putih disita dari kediaman Alfred di kawasan Lorong Sagu jalan di Ponegoro untuk dibawa ke Jakarta. Alfred ditetapkan tersangka oleh KPK karena menyuap Amran, mantan kepala BPJN wilayah 9 Maluku dan Maluku Utara sebesar 8 miliar dan 2,5 miliar rupiah. Uang tersebut juga diberikan kepada tersangka Damayanti mantan anggota DPR RI senilai 1 miliar rupiah untuk memuluskan pelelangan tender proyek peningkatan jalan di BPJN wilayah 9 Maluku dan Maluku Utara. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Damayanti tahun 2018 di Jakarta. Hong Arta John Alfred termasuk 12 orang yang menjadi tersangka. Dari Amran, Maluku kontributor Nusantara TV Said Sota melaporkan.